Nah, kemudian yang saya tidak punya kajiannya, mungkin dari Kemendak punya kajiannya, seberapa persen dengan adanya pandemi sehingga ayam ini over. Dan harusnya kalau pandemi, bicara pandemi tidak hanya bicara ayam yang turun, kalau penyebabnya pandemi ini pemikiran kami. Harusnya seluruh bahan baku kita over, termasuk beras, termasuk daging, termasuk yang lain. Kenapa? Karena pandemi. Kalau pandemi yang menjadi alasannya. Harusnya kalau pandemi ini identik dengan konsumsi yang menurun, seluruh produksi menurun harusnya. Jadi intinya bahwa kuncinya di modal kerja. Tapi kami juga tidak cengeng, kami juga tidak minta tambahin modal, PNM, enggak. Kita cari solusi. Makanya di skema yang terakhir tadi, intinya itu satu. Jadi intinya saya juga mau mengajak perternak rakyat. Saya mau ajak bermitra untuk pelihara parent stock sama-sama kita. Nah, kalau know how-nya, asistensinya, tim saya lebih dari cukup untuk bisa membantu. Tinggal kita cari sama-sama, tentu kan gini, bicara menelihara parent stock ini bicara modal kerja. Sama kayak final stock. Cuman memang kalau parent stock pasti lebih tinggi modal kerjanya. Kenapa? Karena kandangnya juga pasti costnya lebih tinggi dari kandang FS biasa. Tapi enggak apa-apa, ayo sama-sama. Tinggal mungkin gabungan apakah dalam kooperasi, ya kan, atau dalam bentuk badan usaha, rame-rame, boleh. Sinergi dari para regulator, Kemenko, ya Prof, ya. Kemudian pertanian, ya. Kemudian perdagangan sama BUMN. BUMN ini adalah kami sama Himbara. Nah, ini sedi level teknis. Kami sudah berbicara intens nih di level bawah. Nah, tapi kalau diketok palunya dari atas, saya yakin bisa lebih cepat. Dengan konsep resi gudang, ya. Cost storage, ya. Tentu bunganya juga kita minta bunga UMKM, bunga kur. Kenapa? Karena yang menerima benefit di sini adalah bukan berdikari. Kita off-take-nya. Yang menerima benefit itu adalah peternak rakyatnya. Pertanak rakyatnya.